Jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa like. Halo teman-teman, kemarin Sabtu videonya cukup menarik ya, kali ini kita lebih ke teknis, balik ke teknis lagi, tonton aja nanti, kita ambil lundian dulu ya, sekarang Gipopi. Nomornya berapa ini? 67, disini 68. 68 itu Heru Prasetyo, alamatnya Jalan Enim, blablabla, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah ini Mas Heru nanti kirimi Tumblr, sama ada isinya ini, kopi dari Sandcoin, premium lho, kopi blend ya. Oke nanti kita kirim ini, sekarang kita langsung cus ngeliat videonya. Halo teman-teman, nah karena kali ini baru sepi, maka kegiatan di garasi maupun bis-bis kan banyak yang berhenti. Saya akan ajak Anda untuk melihat apa sih kegiatan di garasi, ya mungkin ngeliat bagian mesin atau ngeliat bagian lain-lain. Oke, yuk ikut kita. Halo Youtuber, kembali kita mengisi kegabutan masa-masa ini, kita akan ngeliat bedanya blok Mercy sama Hino itu seperti apa, ya. Nah ini kita ditemani sama Pak Santoso, sama Pak, siapa Pak Santonya? Pak Deddy. Pak Deddy. Nah ini sekarang kita lihat secara fisik bedanya ya, ini blok Mercy, ini Mercy apa ya? OM366A. Berarti 15-18, ini OM366A, ini bloknya R260, ya kan kita bilang R260. Jadi secara fisik tampilannya udah beda, tapi jangan salah, blok ini digunakan bedanya dari, ini dari OF, bloknya udah seperti ini, ya kan. Jadi desainnya Mercy itu, desainnya Mercy, blok ini digunakan sampai puluhan tahun, desainnya. Jadi bedanya apa? Kapasitasnya beda, silindernya, ya kan. Terus makin maju dia dikasih lubang-lubang oli. Nah di sini, nggak kelihatan ya, harusnya dibalik. Di dalamnya sini tuh ada lubang pancuran oli, ya kan. Terus nanti bloknya ditambahin, nah, kalau yang lama, ini yang lama malah, ya. Ini yang lama, ada kompresor anginya di sini. Tapi yang makin baru, yang orang bilang king, itu ada kompresornya gantung, dia ininya bloknya udah rapat. Ya, tapi secara desain, bloknya bisa dipakai semua. Nah itu keunggulannya yang dari Mercy. Nah sekarang kita lihat keunggulannya dari Hino apa. Ini yang saya seneng dari Hino. Satu besar, ya. Nggak, bukan masalah besar kecilnya ya, tapi ini. Bloknya Hino ini, linernya ini. Nah ini linernya bisa diambil gini. Jadi ini dibilang tipe basah. Nah ini ada oli-nya. Ya. Jadi ini kalau misalkan perlu ganti di jalan, dia nggak usah nurunin blok. Dia cuma bawa linernya satu, udah bisa ditutup. Nah. Nah ini udah. Nah ini bisa diteken, blek, sampai rata sama bloknya. Kalau punya Mercy, nggak bisa. Ini hanya bisa dikerjakan di bengkel bubut. Karena dia butuh diteken dengan power yang cukup besar. Press fit. Ya, ini nge-press. Jadi nggak bisa dihitungin. Ya. Dan yang bisa membuat bengkel bubut. Nah, beberapa bengkel bubut, kalau misalkan dia membuat liner sendiri, kadang-kadang ini dibuka, apa, di bubut lebih besar dari yang biasanya. Iya. Jadi liner lain nggak bisa masuk. Ya kan. Jadi cuma bisa dikerjakan di bengkel itu terus. Pinter itu trik bisnis. Nah kalau yang Hino, nggak. Dia sudah ada standarnya. Nah. Ada lagi ini, disini ada tulisannya. Nih. Ini ada tulisannya D, 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 C, C. Artinya apa? Liner-nya ini, ini harus pakai liner tipe B. D, 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 C, C. Nah ini ada tipenya disini nih. Ini emang tadi ditulisin ya. B sama C. Ya kan. Jadi liner-nya. Liner tipe ya dua tipe Pak Tony. Ya. Itu sebenarnya pabrian ngerti. Bikin ini kan corcoran. Jadi dia nggak sempurna. Ya kan. Jadi daripada dia harus menyempurnakan ini terus, dia bikin kayak kelasnya. Ada toleransinya. Nah nanti toleransinya oke. Kalau yang ini dipakainya yang B. Ya kan. Yang ini nanti pakainya yang C. Betul kan. Nah sekarang ini kok ada pink-pink, ada kayak lipstick-nya kenapa ini? Apa itu? Coba Mas D, D, D ya? Nah coba dijelaskan apa itu. Spot check. Kalau itu. Kalau udah nggak. Nggak apa-apa. Jelasin aja Mas D, D. D, D untuk mengetahui keretakan ini Pak. Keretakan apa? Blok B mesin. Oke. Karanya gimana itu makainya? Mas semprot ya. Coba-coba contoh. Ini kita mau cek kalau. Oh di sini bisa ya? Ya. Coba. Coba. Ini contoh ya? Iya. Oke. Pertama dikasih clear. Clear. Nah terus. Yang ini. Ini merdue ya? Nah terus yang ini. Oh udah mau habis. Iya. Oke. Tapi gimana supaya kelihatan kalau bocor? Dia kan seperti apa nanti? Betulnya retak walaupun ini. Kalau menurutkan kan tidak terlihat seperti ini. Retak gitu. Oke. Berarti kalau. Yang merah itu mau ngisi dari sekeretakan. Iya. Oh. Ya. Saya pakai ini. Ya ya. Berarti nanti ada kayak motifnya gitu lah ya. Dia akan terlihat. Ya. Contohnya. Mungkin kayak misalnya kayak gini nih ya. Retak. Dia kan lebih kelihatan jelas gini loh. Iya. Iya tuh. Iya. Kalau yang tadinya kan mungkin ini kena oli atau tidak terlalu kelihatan. Tapi dengan ini dia akan lebih terlihat. Iya. Oke. Nah itu bedanya blok Mercy sama Hino. Ya untuk pengetahuan aja lah. Soal milihnya sasis kan selera. Iya. Itu ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Santoso, Pak Dedy. Iya. Yuk. Iya. Oke. Kali ini kita akan bahas mengenai liner piston. Ya. Yang dimasukin dalam blok itu tadi. Nah teman-teman pertanyaannya dari 4 liner ini mana yang original? Mana yang non-original? Nah kita akan cek. Ya tuh. Penampilan fisik dulu. Yang ini. Ini kinclong ini. Bisa dilihat ya. Ada ada ini nih. Ada sinarnya tuh. Bersinar dia. Kinclong. Ya tuh. Nah. Sisi luarnya aja kinclong. Yang ini doff. Sisi luarnya doff. Ya. Dalamnya juga doff. Nah. Terus secara berat. Ini jauh lebih berat. Ini lebih ringan. Ya. Ini. Coba anda tebak. Kalau kayak gini. Mana yang asli? Oh. Untuk membuktikan berat saya bawa timbangan ding. Lali. Ya. Yang ini kita timbang dulu. Beratnya. 8,40. Ya. Yang satunya. 1,365. Nah. Berarti ini. Hampir kacek. Berapa gram tadi ya. 8,40 sama 1,365. Sekarang yang ini. Ini punyanya Dutro. Dua-duanya punyanya Dutro. Tipenya sama sih. Satu tipe aja. Yang tadi punyanya AK. Tapi mesinnya yang seri J ya. Ini tampilan luarnya. Bisa dilihat juga. Ini doff. Ya. Dalemnya juga doff. Lalu ini. Sama doff. Dalemnya agak berkilo sedikit. Besinya. Ya. Tuh. Agak kelihatan berkilo. Nah. Sekarang beratnya gimana? Nah. Yang ini kita cek dulu pertama. 7,48. Ini mirip sih mestinya. Oh. 7,58. Kacek 10 gram kok. Lebih berat yang ini. Lebih berat yang ini. Ya. Terus. Nek dari ketebalan bibir linernya. Lebih tebal yang ini sedikit. Kalau dari silindernya. Hampir sama ya ini ya. Hampir sama. Oke. Ini yang do true. Lihat lagi yang. Ini punyanya AK. Dilihat dari ketebalannya. Nah. Ini ketebalannya. Kita naik beda. Yang ini jauh lebih tebal. Kelihatan loh. Ini jauh lebih tebal. Daripada yang ini. Kalau bibir atasnya gimana? Kita lihat. Bibir atasnya ternyata juga yang ini. Lebih tebal. Daripada yang ini. Nah. Coba anda tebak. Yang mana yang original. Udah? Tidak boleh ganti ya tebakannya ya. Kita angkat nih. Taraaa. Ini punyanya yang ini. Ini punyanya ini. Ya. Jadi yang ini. Mereknya NPR. Yang ini mereknya. Hino. Oh. HGP namanya. Hino Genuine Part. Oh. Anda tadi mikirnya. Yang lebih berat yang. Genuine tuh. Nah. Persamaannya apa? Ini sama-sama dari Jepang. Nah. Saitama City. Jepang. Ini juga. Made in Japan. Jadi kalau ini bisa ngomong. Mereka. Wih ketemu nangkini bro. Sama-sama dari Jepang ini. Bedanya. Kok berat yang ini. Enteng yang ini. Berarti badinnya banyak yang ini toh. Kok ini bahannya lebih berat. Kuyun. Ya. Artinya apa? Belum tentu yang original itu lebih berat. Ya. Bisa jadi karena bahannya beda. Ya. Dan yang jadi penasaran saya. Ini kan silindernya luarnya harus sama. Karena dia masuk di. Yang B. Silindernya tipenya B. Nah. Kalau luarnya sama. Dalemnya tebelnya. Lebih tebel yang ini. Lapis tonnya gimana? Ya kan. Pertanyaan tadi kan gitu. Jadi kemungkinan. Dugaan saya. Nggak tahu ya. Nanti kita tanya. Kalau pas pasang ke blok. Saya cek lagi. Bisa jadi dia di tempat bubut. Dia akan dibubut lagi. Sininya. Baru dibubut sebesar. Pistonnya ya. Oke. Nah nanti kita akan cek lebih lanjut. Mengenai hal itu. Nah yang ini gimana? Ini kita lihat. Nah. Sama. Hino tadi juga lebih ringan. Ini Hino. Ini juga NPR. Terpaut 10 gram. Terus. Kita mau tahu nih. Bedanya apa sih. Kalau misalkan. Kita dikasih. Boxnya Hino. Nah itu. Ngomongnya juga genuine part. Ada macem-macemnya ini. Ngertinya ini Pak Aswa atau enggak. Gimana? Nah kita akan langsung tanya. Sama. Orangnya Hino. Ini hadir sama saya disini. Ayo. Mas Pawan. Nah ini sudah bersama saya. Ini Mas Pawan. Halo Mas. Halo dulu. Ini dari dealer. Ini dari dealer. Duta Cemerlang Motor. Ya jadi dari. Kerjasama kita. Jadi ini. Pasti tahu mengenai Hino. Gini Mas. Pertanyaannya kan gini. Kadang-kadang teman-teman itu kan beli spare part kan di toko. Bisa di toko spare part. Ya kan. Kayak saya sendiri ada juga ngambil di toko spare part. Kadang ada yang bagus. Ada yang mungkin. Nggak jujur. Ya kan. Atau bisa jadi emang. Dia sendiri nggak tahu. Ini belinya genuine atau enggak. Ya kan. Kalau kayak saya kan. Pengusaha kan ngitungnya gini. Ini genuine harganya berapa. Yang non genuine harganya berapa. Ya kan. Penggunaannya berapa lama. Ya kan. Dari situ kan. Kehitung efisiensinya. Ya kan. Kita akan ngitung dari situ aja. Nah tapi sekarang dari. Sisi pengetahuan mengenai Hino ini. Saya mau tanya. Apa yang. Misalkan dari kerdus aja. Misalkan saya masuk kerdusnya nih. Ya kan. Terus di sini kasih barang KW. Misalkan. Itu dari kerdusnya bisa ketahuan nggak? Bisa. Bisa. Nah contoh. Apa ini? Diceritani saya. Ini nanti kalau dari kerdusnya sih. Kan sudah. Hino genuine part. Nah nek tak cetak sama kan. Yang tidak bisa di. Pasu ini jangan lalu. Oh di barcode nya ya. Iya. Apa coba ceritanya. Kalau ini. Berarti. Hino genuine part ini. Yang tipenya kayak gini. Ada. WG genuine. Ada hologramnya. Hino. Ini tulisannya. Tulisannya Hino ya. Bawahnya ada. Hino motor. LTT. Ini berarti asli dari. Jepang. Jepang. Oke. Nah garisnya ini. Tulisannya Hino. Hino semua. Oh ini bukan garis biasa. Bukan garis biasa. Coba coba. Tengceng. Ini tidak ada ini. Oh pemiksa mungkin rakyat itu ya. Aku rakyat itu ya. Dipakai kaca pembesar ya. Itu Hino. Kalau tidak salah sih gitu. Oh iya. Pasti itulah. Dan. Kalau dari Jepang. Pastikan ada yang mengimport. Betul. Import siapa? Sama PT. Hino Motor. Hino Motor Sales Indonesia. Yang besoknya ada di Tangerang sana. Hino Indonesia. Berarti naik genuine. Pasti stikernya dua. Iya. Satu dari Jepang. Yang satu dari importirnya. Iya importirnya. Hino Motors. Tapi garisnya sini beda. Kalau dari. Oh ini juga garisnya. Bukan di Hino. Tapi Hino Motor Sales Indonesia. Nah ini kayaknya. Tidak bisa dipalsu ini. Garisnya ini ada tulisannya. Yang saya sendiri tidak bisa baca. Tidak tahu printernya nanti. Dan ini ada hologramnya juga. Jadi barang ini genuine. Dari Jepang. Di import oleh. Hino Motor Sales Indonesia. Jadi stikernya pasti ada dua ya. Iya. Oke. Nah terus kalau yang ini apa ini? Itu juga asli. Genuine. Semua itu genuine yang dijual sama Hino ya. Bagaimana saya enggak. Cuman bedanya ini. Disini genuine-nya yaitu. Nih. Langsung dari Hino Motor Manufacturing Indonesia. Dan sangat beda. Ini kan ada hologram ini tidak ada. Iya. Garisnya nanti. Terus ini. Kalau dari Hino Jepang. Indonesia ini ada ini hanya. Oh. Kalau dari Jepangnya tidak ada ya. Iya. Terus. Garisnya juga sama. Ada tulisannya. Ada tulisannya. Oke. Nanti bisa pakai kaca pembesar sendiri ya. Iya. Oke. Nah kalau ada lagi satu genuine yaitu yang direkomendasikan sama Hino Pusat atau HMSI ya. Ini kualitasnya sudah terbukti sih ya. Iya. Karena HMSI itu sudah melakukan apa ya namanya. Kualiti kontrol lah. Kualiti kontrol yang sangat istimewa lah. Iya. Yaitu dengan mengeluarkan produk yang namanya HOP. HMSI Original Part. Oke. Ini beda juga. Beda juga. Ada lambangnya bukan HGP bukan apa tapi HOP. Oh. Memang sudah di dosenya HOP. Iya. HOP. Oke. Ini. Nah. Ini kerdosnya yang kemarin saya buat tabrak-tabrak base itu. Ngesekiranya mela ini di sponsori HOP ini. Berarti HOP itu singkatannya HMSI Original Part. Oke. Ini ada tulisannya juga ini garisnya. Oh iya. Ada. Oh berarti. Itu motor sales. Garis-garis ini bukan sembarang garis. Ini. Ini pasti ada tulisannya. Iya kan. Oke. Terus ada lagi gak keistimewaan lainnya? Ya keistimewaan lainnya mungkin tadi yang pertanyaan ini ya dijawab. Kalau sebenarnya ini gak perlu ke tukang gugut ya. Sebenarnya bisa sama-sama dipasang. Hmm. Cuma yang membedakan itu biasanya kalau yang ori sama non ori itu tingkat pemumayannya beda. Oh. Tingkat pemumayan. Jadi pernah kan kami menggunakan memang kami bandingkan spare part yang ori sama non ori. Iya. Bisa semua bisa dipakai. Biasanya kalau non ori gini satu set ya. Ya. Cleaner, piston, ringnya pakai yang NPR. Betul. Karena dia sudah satu set. Nanti kalau dia on plus on plus. Oh gak bisa. Ya bisa cuman beda lah. Betul. Bisa-bisa nge-gym. Oke. Berarti satu set harus pakai NPR semua gitu ya? Satu set aja gak apa-apa sekalian. Cuma nanti yang beda tingkat pemumayan. Berbandingan, kami pernah membandingkan itu panasnya engine itu beda. Oke. Ketika sudah jadi panasnya engine pasti beda. Oke. Walaupun beda sekian derajat pasti beda. Lebih adem yang pakai ori. Oke. Dengan panasnya terus menerus pastinya tingkat usia pemakaiannya berbeda juga. Betul. Kaling mentok ini berapa bulan atau tahun lah. Kalau ini mungkin kalau pemakaiannya sama loh. Sopernya sama, kakinya sama. Cara maintenance-nya sama pasti lebih awet ya? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Itu ya teman-teman ya. Jadi harapannya pakainya yang genuine. Tapi kalau pengusaha kan hitungannya beda. Kan tergantung mata uang yennya ya kan? Beli genuine yen ono duite. Oke terima kasih Mas Wawan untuk kesempatannya kali ini. Dan itu pengetahuan mengenai beberapa part ya kan? Mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman yang baru mulai usaha habis. Untuk gimana sih kalau milakan perlu perbaikan. Pertimbangannya apa? Ya. Sekian dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.